Di challenge telanjang pas lagi saljuan Jadi guys ini udah bulan April tapi tiba-tiba salju turun Aneh banget gak sih? Nih aku sama temen aku sampe bingung baru bangun tidur Aduh Harusnya bulan April udah mulai anget guys Karena masuk ke musim semi Eh tapi kok malah jadi putih-putih gini gara-gara salju Jadi dingin banget sampe minus sumpah Aneh banget ini gara-gara perubahan iklim nih pasti Cuman ya namanya aku kalo misalkan ada salju tapi gak di challenge Aneh banget gak sih? Jadi sekarang aku pengen buka baju guys Telanjang di tengah jalan nih Tapi ini dingin banget Aduh kuat gak ya? Udah-udah buka aja lah pokoknya Wah gila ini dingin banget minus dan anginnya juga ketingceng guys Lumayan baru bangun tidur langsung kebangun gara-gara kedinginan Anehnya lagi salju yang turun tuh bukan salju yang tipis-tipis juga Tapi lumayan tebel loh Temen aku aja bisa sampe lempar-lempar saljunya tuh kesana Tuh liat deh meja aja sampe ditutupin putih-putih salju Taman di tengah jalan juga Ini kaca mobil sampe ketutupan es gitu tuh Penasaran banget gak sih sama rasa salju tuh kayak gimana? Ya begitulah guys keanehan bulan April saljuan Lanjut nanti Jalan-jalan gratis ke luar negeri Jadi kali ini aku sama temen-temen kampus aku bakalan ke luar negeri guys Kita bakalan ke kota Gent, Belgium Keluar negerinya naik bus aja Karena ke Belgium itu deket banget cuma 2 jaman Nah kan langsung sampe sekarang Jadi ini tuh program kampus guys kayak field trip gitu deh Di Belgium kita bakalan nginep 1 malam Dan mampir ke kampus lain yang ada di Belgium Kita disuruh bikin tugas dan kenalan sama temen-temen baru yang ada disini guys Seru banget sih pengalaman yang baru buat aku Apalagi semua programnya ini gratis Nah kalo ini tuh penginapan kita Kita nginep di hostel Satu kamar hostel ada 6 orang Oke banget hostelnya karena rapi dan bersih guys Gratis lagi Karena dari pagi sampe sore kita nugas di kampus Baru ada free timenya malem-malem nih kita jalan-jalan Dan ternyata kota Gent, Belgium bagus banget Bangunannya antik-antik dan tua-tua gitu deh Eh aneh banget tapi tiba-tiba malemnya snowing Padahal ini udah bulan April loh Keesokan harinya sebelum balik ke Belanda Kita dapet makanan gratis dan minuman gratis guys Kalian pamitan sama temen-temen baru disini Iya jadi gitu deh pengalaman gratis keluar negeri Bagi-bagi batik gratis ke temen internasional di Belanda Ini dia temen-temen aku ada yang dari Ecuador, Belanda, dan Dubai Aku mau giveaway batik gratis ke mereka Tapi mereka harus jawab pertanyaan dulu Can you show me with your google map the location of Indonesia? Easy Nah lo kira-kira Maurizio temen aku yang dari Dubai tau gak ya lokasi Indo dimana? There you go Indonesia let's go Oh okay bro How many years Dutch colonize Indonesia? Bro Like 400 400 years they colonize Indonesia? Yeah 400 350 How many islands are there in Indonesia? Bro I say 100 You say 100? 125 Almost 17,000 17,000 Cause there are like so many little islands guys Dan akhirnya mereka semua cobain pake batik guys Gila keren-keren banget gak sih pada pake batik? Cocok banget loh emang batik keren banget dah Nih temen aku yang dari Dubai pake batik Dari Belanda pake batik Dan yang terakhir yang dari Ecuador pake batik Keren banget semuanya Next kita ngapain lagi ya sama mereka? Lanjut nanti guys Ketinggalan pesawat di Eropa Kali ini aku mau cerita pengalaman aku Ketinggalan pesawat di Kroasia guys Awalnya harusnya on time Tapi ternyata aku harus lari sekitar 15 menitan Dari halte bus ke bandaranya Aku baru sampe di bandara Zagreb Sekitar 40 menit sebelum penerbangan Walaupun ngos-ngosan aku harus lari Ketempat counter desk check innya Tapi ternyata mejanya kosong Gak ada orang sama sekali Mungkin karena bandaranya sepi juga ya Jadi bener-bener sederet tuh Gak ada orang sama sekali guys Aku minta bantu ke salah satu petugas Tapi ternyata gak bisa Karena minimal tuh harus check in 45 menit sebelum penerbangan Artinya aku udah telat sekitar 5 menitan gitu Bener-bener pusing banget Dan gak tahu harus minta tolong ke siapa Karena aku sendirian Jadi aku udah bener-bener ketinggalan pesawat sekarang Tiket pesawat penerbangan ke Belanda hangus guys Tiket selanjutnya baru ada besok Tapi 5 kali lipat lebih mahal Yang murah baru ada minggu depan Bener-bener stuck di Kroasia Setelah mikir-mikir Akhirnya aku memutuskan Untuk beli tiket penerbangan lagi Yang pasti bukan ke Belanda Karena harganya mahal banget Tapi aku ikut temen aku Yang penerbangannya ke Roma, Italia guys Iya beneran ngikut Leo ke Roma, Italia Harga tiketnya jauh lebih murah daripada ke Belanda Sekalian tambah waktu jalan-jalan ke Italia Dan itulah pengalaman pertama kali Aku tinggalin pesawat Dan nyasar sampai ke Roma, Italia Bener-bener gak direncanain banget Jadi tungguin video-video aku disini ya Hampir telat ujian kuliah Gara-gara sepeda rusak Jadi hari ini aku ada ujian kuliah guys Selalu duduk dekat sama takut Beberapa hari sebelum ujian Walaupun udah belajar sampai ngantuk-ngantuk begadang Perasanya kayak gak tenang gitu gak sih? Kalian juga gitu gak? Yaudah pokoknya kalian temen aku Berangkat ujian ke kampus Seperti biasa kalo misalnya di Belanda Pasti naik sepeda kemana-mana Resenya tiba-tiba ini sepeda rusak guys Coba kalian liat di ada yang aneh gak sepedanya? Pedal sepedanya patah yang sebelah kiri Gila aneh-aneh aja Pas banget sebelum ujian lagi Sumpah ini 15 menit lagi ujian loh Kalo telat semenit aja udah gak boleh masuk ujian guys Aku langsung lari-lari ke kampus Atau sih kalo misalkan gak bisa ikut ujian gara-gara sepeda Untung sampe juga gak telat Walaupun mepet banget sih tapi gak apa-apa Tuh liat temen-temen aku udah pada di dalam ruang ujian semua Nah begini suasana ujian di kampus aku guys Satu koridor ruangan itu harus diem banget Gak boleh ada yang ngomong dan risik sama sekali Bener-bener ketat kan dalam satu ruangan ada dua pengawas guys Jadi jangan coba-coba nyontek deh Nah ini dia ruang ujian aku Ini kayak lab komputer gitu buat 20 orang Dan liat deh itu setiapnya jadi sekat-sekat loh Ya untung aja aku gak telat dan masih bisa ikut ujian guys Doain lulus ya Ini dia barang-barang yang wajib kalian bawa ke luar negeri Kalo kalian gak bawa nyesel banget sumpah Karena barangnya bermanfaat banget Dan susah bahkan hampir gak bisa ketemu di luar negeri Yang pertama pasti makan-makanan nih Tuh liat ini makanan-makanan aku bawa semua dari Indo Kalo bawa Indomie bawanya tuh yang aneh-aneh Jangan yang biasa yang normal doang Nah bon cabai biasanya dijual di luar negeri Tapi kalo burudi itu gak ada Abon juga susah nyari Nah yang lebih epic Waktu itu aku pernah bawa Kempe, rendang, martabak, bak mie ayam vakum Nah makanan yang kayak begituan yang harus kalian bawa Selain makanan kemoceng juga harus dibawa guys Bukan buat nyambit orang ya Tapi buat bersih-bersih Jarang banget yang jual kemoceng di Belanda Terus juga bisa bawa sapu lidi Barang kayak gini tuh bermanfaat banget Karena enak gampang buat bersih-bersih Dan barang yang sering banget aku sebut-sebut itu ini guys Botol air portable buat cebok-boker di luar negeri Karena emang gak ada selang air aja Dan harus pake tisu kalo gak bawa Dan yang paling penting bawa pacar kalian ke luar negeri Gak lah ini bukan eri kebeneran Tapi ini tuh dalemnya guling guys Menurut aku ini penting banget Karena di luar negeri tidurnya gak pake guling Adanya cuman bantal doang Bahkan guling juga gak dijual Gak tau deh kenapa yang penting aku udah punya dua Bawa dari Indo guys Lanjut nanti